Presiden ke-6 RI Susila Bambang Yudhoyono atau SB mengusulkan agar sistem pemilu proporsional terbuka dibenahi oleh Presiden dan DPR RI untuk periode mendata. Dalam cuitannya di akun Twitter pada Kamis 15 Juni, SB mengatakan sistem proporsional terbuka untuk dibenahi apabila memiliki kelemahan. SB mengaku sebelum mengakhiri jabatan sebagai Presiden pada 2014 lalu, dirinya mengeluarkan perpu untuk tetap mempertahankan sistem pilkada langsung, bukan pilkada yang dipilih oleh DPRD. Perpu tersebut sudah mewadai berbagai perubahan dan perbaikan atas implementasi undang-undang yang berlaku sebelumnya. Perpu yang dimaksud adalah perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan perpu nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. SB pun mengapresiasi atas keputusan yang diambil oleh MK karena tetap memperlakukan sistem proporsional terbuka sesuai harapan masyarakat. Adapun MK telah memastikan bahwa pemilu 2024 tetap berjalan dengan sistem terbuka sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Mayoritas partai di parlamen mendukung sistem proporsional terbuka. Hanya ada satu partai yang mendukung agar pemilu dilangsungkan dengan sistem proporsional tertutup, yakni PDE Perjuangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!